Baiklah, selamat datang di TeknoWi Oke, kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana Karena kita akan langsung lanjut sudah yang satu ini, yuk! Khusus buat kamu TeknoHeads, para penonton sedia TeknoWi Mantep banget bukan? Nah, kamu mau dong kalau channel kamu dipromosikan juga? Well, kalau mau ini caranya ya Pertama, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya Komen sesuatu yang positif mengenai TeknoWi Dan daftarkan diri anda sekarang ke website ini teknobi.com.com Dan jangan lupa, tonton sampai habis Karena di akhir video ini, saya akan shout out ke kalian Dan saya juga akan promosikan satu channel TeknoHeads yang beruntung di video kali ini Semoga kamu beruntung, yuk kita lanjut Oke guys, hari ini gue akan ngebahas mengenai Komika VD Live Wireless Mic 10 yang baru aja dikirim ke gue Nah, gue akan ngebahas mulai dari unboxingnya, fitur-fiturnya apa aja Dan juga apakah ini worth it buat kamu beli Yuk langsung kita lihat Oke guys, kita akan unboxing ini Ini boxnya Ya, boxnya cukup rapi, cakep, dan juga desainnya juga bagus guys Ini 2,4 GHz ya guys, jadi bukan Bluetooth Jadi kalau Bluetooth itu paling jauh cuma 10 meter Kalau ini bisa, kalau kalian udah lihat bisa sampai 60 meter Nah, gue kasih lihat nih ya seperti apa Oke guys, ini adalah uji seberapa jauh Lanjut lagi sekarang di sini nih Oke, coba kita lihat Masih bisa kedengeran, gue gak tau nih suaranya kedengeran apa enggak ya Tapi yang jelas ini jauh banget guys Udah sampai ke pintu gerbang di luar nih Hopefully masih kedengeran Oke, nah Wah, ini ada suara air terjunnya kedengeran enggak ya Mantep banget kan Kayaknya sih peka banget ini Nah, ini bahkan gue pegang agak jauh seperti ini juga Alright, ini jauh sekali guys Gue yakin sih kalau lo syuting Mungkin buat apa, buat prank Atau buat behind the scene Atau gimana biar gak ketahuan orang Lo bisa pakai ini Ini udah hampir sekitar 60 meteran guys Alright, kita langsung balik Yuk Gimana guys, mantep banget kan Bisa jauh banget ini Ya, makanya ini beda banget Karena frekuensinya lain ya Dan ini bukan Bluetooth, oke Nah, ini ada beberapa fitur yang keren Yang tadi 2,4 GHz wireless transmission Kemudian ada switchable simplex duplex To transmitter one receiver Sama rechargeable storage case Bedanya apa aja Kita unboxing dulu ya Oke, sekarang kita lihat Nah, di dalamnya ini ada beberapa hal Tapi yang paling penting ini guys Ini adalah rechargeable base Jadi ini kayak TWS ya Tahu TWS kan Jadi pada saat anda nge-charge Enaknya tuh anda gak perlu nge-charge satu-satu Ini dia punya transceiver Transceiver itu yang kita colokin di sini Ya kan Dan juga yang di sini adalah receiver Nah, receivernya ini udah USB guys Kalau anda pakai Android bisa langsung dicolok Ya kan Ataupun juga misalnya kamu punya laptop Udah ada USB-C nya bisa langsung dicolok Ya kan Bisa langsung ngenalin Dan juga Kalau misalnya kamu pakai iPhone kamu order yang lighting ya Yang ininya beda, oke Nah, di dalamnya ini Ini ada base-nya Base-nya kayak gini guys Ini base-nya keren guys Oke Nah, base-nya ini kamu tinggal taruh Misalnya seperti ini Ya Ya, dia langsung nge-charge tiga-tiganya Seperti ini Jadi kamu cuma perlu nge-charge di satu tempat Ya, disini nih USB-C nya ya Kamu tancap disitu Tiga-tiganya langsung nge-charge Dan kemudian untuk pairing Pairing juga simpel banget Ya, pairing-nya itu disini cuma Disini ada pencetannya satu pairing Ya kan Kamu tinggal buka disini Ya kan Nah, seperti ini kamu tinggal pencet aja Dia akan langsung pairing sendiri Ya Dan disini kerennya kamu bisa lihat seberapa penuh baterai nya masing-masing Ya kan Dan juga Kalau misalnya nanti yang saya suka lagi dari sini adalah Ketika kamu Apa Kamu transmit Atau kamu itu bisa kelihatan volume nya disini Jadi bisa Ada kayak bar ya Jadi kayak apa Sensor gitu bisa buat lihat Dan ini berguna banget Terutama kalau kamu Ngerekamnya pakai HP Karena kalau di HP kan gak ketahuan nih Suaranya masuk apa enggak Kamu bisa lihat dari transiver nya disini Oke Hal lain lagi yang ada di dalam adalah Kita dapat ini Ini buat wind Ya Apa Kalau misalnya di luar itu berisik Ya kan Atau terlalu banyak suara angin Ya kan Kamu perlu pakai ini Ini kayak Kalau bahasa ininya dead cat Ya kan Kemudian ada ini Colokan Untuk HP Kalau misalnya HP kamu gak pakai USB itu Tapi ada yang colokan seperti ini juga bisa Pakai microphone Ya kan Kemudian ada USB Kalau misalnya kamu mau colok ke komputer Ya kan Dari transiver nya langsung Dari yang USB C ke USB yang biasa yang gede Bisa Jadi guys ini adalah cold shoe base Buat ditaruh di atas kamera ya Buat di atas kamera Jadi pada saat kamu taruh disini Dia punya transiver nya enak gitu Jadi tinggal dicolok aja ya Kemudian ini juga ada charger Ya kan dari USB C ke USB biasa ya Simpel banget Dan kemudian dikasih satu pouch kayak gini Asik banget Cukup gede Dan bisa masukin semuanya Jadi kamu travel tinggal bawa seperti ini aja ya Ini yang gue suka ya Karena kenapa Praktis Oke Kalau yang lain-lain itu agak repot Bawanya Dan juga ngecas nya juga satu-satu Beda ya Kalau ini semuanya praktis Dan memang kayaknya didesain untuk traveler Oke Sekarang kita akan lihat Mengenai fitur-fitur di dalamnya Yuk Oke guys Hal yang paling gue suka dari Komika ini adalah Base nya ini Ini menurut gue super super worth it Dan super super apa Convenient banget ya Nah disini juga Kalau anda lihat disini ya Kalau misalnya yang disininya Dia tuh ada switchable dari simplex ke duplex Dan juga dia on off nya itu gak pake pencet begini Tapi pake switch Dan ini membuat kita tuh apa ya Istilahnya kalau kita lagi di jalan Terutama kalau misalnya kamu shooting Misalnya kamu shooting di luar untuk vlog Ataupun juga untuk wedding kan perlu buru-buru Kalau pencet gitu kadang-kadang tuh suka lupa Tapi kalau modelnya masih manual kayak gini On off seperti gini Gak mungkin salah gitu ya Jadi itu yang salah satu yang saya suka Nah kemudian dia ada pindahan dari simplex ke duplex Bedanya apa Kalau simplex ini ke atas Ini dua-duanya on ya Jadi on seperti ini guys Nah kalau simplex ini Itu cuma buat terima doang Ya kan cuma buat terima doang Kalau duplex guys Kalau kamu pencet duplex disini Dan kalau anda lihat disini Disini ada microphone nya Kamu bisa colok kesini ke microphone Ya Jadi kamu bisa kayak tempelin disini ya Jadi dia udah ada microphone nya juga langsung guys Seperti ini ya Jadi kamu bisa colok kayak ke microphone gini Dan kamu bisa dengerin sendiri Nah ini kedengeran nih Kalau misalnya duplex seperti ini Tujuannya duplex ini buat apa Tujuannya adalah Supaya ketika kamu rekaman sendiri Yes ini buat rekaman sendiri Ya kan Jadi kamu bisa denger suaranya ini masuk apa enggak gitu ya Itu salah satunya Nah kalau misalnya kamu dibantu direkam oleh orang lain Ya kan kamu bisa lihat langsung disini Transiever nya bisa kelihatan suaranya masuk apa enggak Itu yang keren Oke guys Salah satu lagi yang perlu kamu perhatikan adalah Transiever ini sudah punya mic sendiri Nah ini guys mic nya sangat sangat sensitif Gue udah coba Bahkan biasanya kalau mic itu kan gue tempelin kayak gini disini ya Ini gak perlu guys Lo cuma segini doang bisa Tapi ini jadi kelemahannya juga Karena kenapa Sangking sensitif nya Kalau terlalu deket Jadi suaranya bisa agak pecah seperti itu Saran gue sih daripada pakai mic yang disininya Kamu mendingan beli satu Kayak ini nih mic Untuk seperti ini ya Beli yang agak bagus sedikit ya kan Mungkin yang satu seribuan kalau gak salah Karena kenapa Kalau misalnya pakai mic ini Suaranya tuh biasanya lebih empuk Dan masuknya lebih enak ya Dan juga bisa lebih terkontrol Jadi tidak terlalu ngeboost gitu ya suaranya ya By the way cukup kecil cukup simple dan enak dibawa kemana-mana kalau menurut gue Meskipun pakai ini juga Salah satu fitur yang gue suka juga adalah Dia udah datang dengan dua transiver Ya jadi udah dapet dua Jadi ini enak banget buat kalian yang ngevlog Atau misalnya kalian perlu interview orang dan lain sebagainya Jadi udah gak perlu pusing Gak perlu beli pilihannya mau beli satu doang Atau beli dua dan lain sebagainya Karena ini udah langsung come with two Dan ini menurut gue oke banget dibandingkan kalau kamu cuma punya satu aja Oke guys gue sekarang akan nyobain perbedaan Supaya kalian bisa ngerasain sendiri ya Bedanya kalau gue pakai mic yang colokan ini Atau yang langsung dari sini ya Oke kita denger sekarang Oke guys ini gue langsung nyoba Ini suaranya direct nih ya Langsung seperti mikrofon ya Jadi gue model begini Gimana guys suaranya Gue gak tau nih suaranya kenceng banget apa enggak Gue jauhin sedikit ya Halo 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 Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 Ini gue testing udah jauh segitu nih Halo 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 Oke Kalian ngerasain sendiri nanti ya Bedanya dimana Oke guys sekarang gue akan colok Pakai mic yang ini Di lavalier ya Langsung masuk disini oke Suaranya gimana guys Menurut kamu lebih enak apa enggak Feeling gue Feeling gue Gue belum denger nih sekarang ya Mestinya sih lebih enak ya Mestinya lebih enak ya Dan menurut gue worth it banget untuk kamu Investasi untuk lavalier seperti ini Sayangnya disini ya kan dalam paketnya Tidak termasuk mic lavaliernya Jadi kalian mesti beli terpisah ya Tapi enaknya juga kalian bisa beli Mic lavalier merek apa aja ya Dan itu menurut gue Cukup worth it juga untuk dibeli Oke guys Jadi kesimpulannya Untuk Comica VD Live 10 ini ya Ini menurut gue yang keunggulannya adalah disini Di base nya ini ya Nah ini keunggulan nomor 1 yang menurut gue praktis banget Kamu tinggal charge di satu tempat aja Kayak TWS ya kan Pairing juga di satu tempat Dan enggak perlu pusing Dan juga dia punya transceivernya ini Kamu udah Receivernya sorry Receivernya kamu udah dapet Berapa baterainya ya kan Masing-masing ini Berapa baterai berapa kuat Dan juga mengenai dia punya suaranya Ya kan gainnya itu seberapa kenceng Ya itu menurut saya kelebihan yang paling terutama disini Sayangnya memang kalau cuma pakai mic bawaannya langsung Suaranya terlalu sensitif ya Jadi gainnya itu terlalu besar Jadi kalau di post pro kamu mesti turunin lagi Nah ini bisa diakali dengan menggunakan mic lavalier Kamu tinggal colok disini ya kan Dan kamu bisa kontrol pakai ginianya suaranya lebih bagus Cuma tidak di include dengan ininya Nah pertanyaan sekarang Mau beli di mana pak Well ini belum masuk di Indonesia ya kan Hopefully sebentar lagi masuk di Indonesia Kamu bisa cek di marketplace Ya kan Kalau misalnya beli di luar negeri saya lihat Harganya enggak jauh beda dengan merek-merek lain Cuma yang ini beda lebih murah sedikit Sekitar mungkin 20 dollar atau 15 dollar gitu ya Nah anda bisa cek sendiri nanti Kalau misalnya anda tertarik ya kan Langsung aja cek Semoga nanti masuk di marketplace nya Indonesia Oke sekarang saatnya kita untuk shout out Yuk Oke saya pengen shout out kepada berat teknologi yang selalu setia yang ngikutin teknobi Yang pertama adalah Casper Entertainment Halo Casper Kemudian ada Explore Holiday Halo Kemudian ada Jejak Richard Halo Jejak Richard Kemudian ada Sri Ayu Mentari Halo Kemudian ada Happy Kairin Halo Kairin Kemudian ada John Asmat Kemudian ada Indra Gunawan Kemudian ada Ana Channel Halo Ana Kemudian ada Agus apa Agnes ini Agus Pratama Halo Agus Kemudian yang terakhir Indah Rahma Thank you banget selalu setia yang ngikutin teknobi Kalau misalnya anda pengen di shout out Caranya juga simpel banget Jangan lupa langsung sekarang klik like Kemudian subscribe Nyalain lonceng Biar dapat update terbaru dari teknobi Dan jangan lupa untuk komen sesuatu positif mengenai teknobi Sekarang saatnya untuk review salah satu channel teknologi yang beruntung Yuk Oke channel teknologi yang beruntung kali ini adalah Yayasan Musik Jakarta Halo halo Satu kehormatan ya Thank you thank you sudah follow teknobi Nah saya lihat disini udah 4800 subscribers Jangan lupa di subscribe ya teman-teman yang suka musik Dan kita lihat disini Kalau kita sort Oh ini cukup Ini ada streaming Ada 3 weeks ago 3 weeks ago 3 weeks ago Oke kayaknya cukup ini ya Cukup rajin nih ya Coba lihat nih Oke Ini kayaknya sekolah musik ya Sekolah musik ya Jadi murid-muridnya ada disini semua Ini actually bagus guys Oke kalau misalnya anda punya apa Sekolah musik lah atau sekolah drama atau sekolah apapun yang seperti performance art seperti gitu ya Anda bisa bikin channel youtube seperti ini dan sangat membantu dan juga bisa mempromosikan murid-murid anda gitu ya Jadi sebelum mereka apa sebelum mereka berkembangkan orang tuanya atau teman-temannya pasti senang untuk ngeliatin mereka ya Coba kita lihat sekarang yang paling populer apa Yang paling populer lomba karaoke 13.000 views Oke lomba-lomba festival seni lomba-lomba Oke kayaknya kalau lomba nih rame ya Ya kalau seperti ini rame ya berarti kamu perlu bikin lebih banyak kayak lomba-lomba seperti ini ya Dan ini biasanya memang lebih rame Karena mungkin yang pesertanya ini mau mencari dukungan dari teman-temannya Sering kan kalau anda lihat di WhatsApp group atau gimana ya Dan ini menurut saya cukup bagus Saran saya cuma ditambahkan aja misalnya kayak SEO-nya dan lain sebagainya ya kan Cari tahu apa sih yang orang paling senang dari sini Ada beberapa channel yang bagus contohnya kayak Vocalplus gitu ya Itu juga sekolah nyanyi ya kan Anda bisa cek aja bagaimana cara mereka mengelola ini Jadi bukan cuma sekadar pajangan aja gitu ya Tapi juga bisa benar-benar sebagai konten kreator beneran Itu aja dari saya semoga berguna salam sukses spektakuler Sub indo by broth3rmax